Intro Mau jadi WNA atau WNI? Mau jadi WNA atau tetap jadi WNI? Mau WNI atau WNA? Kalau bisa sih Selama keputusan itu gak menyangkut dengan hidup saya atau hidup kalian Mau paspor warna merah atau warna hijau Yang penting hatinya merah putih Halo Assalamualaikum, welcome back to my channel Ketemu lagi sama aku Noe Amelia di Birmingham Intro Apa kabar kalian semua? Yang baru bergabung, selamat bergabung Hope you all enjoy the video Video kali ini teman-teman Merupakan video kalabrasi aku Dan teman-teman Vim, vlogger Indo Mancanegara Kali ini kita akan bahas Mengenai kewarganegaraan Yang mana kita ini adalah Warganegara Indonesia Yang tinggal di luar negeri Dan beberapa dari kita juga adalah Pelaku kawin campur Salah satunya adalah aku Warganegara Indonesia yang menikah dengan warganegara Inggris Teman-teman Jadi kita mau sharing dengan kalian semua Status kewarganegaraan kita Sebagai pelaku kawin campur Dan tinggal di luar negeri Warganegara Indonesia Atau warga asing WNA Or WNI Dan kalian juga perlu tahu ya Kalaborasi ini diikuti beberapa teman Vim Yang tinggal di beberapa negara di dunia Dan jangan lupa juga kalian tonton video mereka Aku sudah tahu link-linknya di description box Jadi kalian nanti bisa cek pengalaman mereka Sudut pandang mereka Tentunya dari beberapa negara juga Ada berbeda pelaturan kewarganegaraan Dan nanti kalian bisa cek juga ya Sebelum lanjut Yang belum subscribe Silahkan kalian subscribe Karena itu gratis Jangan lupa tombol loncengnya Biar kalian dapat notification-nya Buat video terbaru dari aku Kalau kalian suka dengan videonya Silahkan kalian like, comment, and share Ke teman-keluarga Keluarga Kolega Tempat kerja Dan lain-lainnya Dan ke media sosial yang kalian punya tentunya Dan tak lupa aku mengucapin Terima kasih juga Buat kalian semua Yang setia selalu menonton video-videonya aku All the best Buat kalian semua Tonton sampai habis ya Biar kalian gak gagal paham Aku tinggal di Inggris ini sudah 5 tahun Alasan aku tinggal di Inggris itu Seperti kalian tahu Aku menikah dengan warga negara Inggris Untuk masalah kewarganegaraan Teman-teman dulu Waktu aku pertama menikah Dan kesini-sini juga Ada masih selintingan beberapa pertanyaan yang Noe kamu udah warga negara Inggris kan Atau bla 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 segala macam seperti itu Tapi perlu kalian tahu ya Untuk pindah ke warganegaraan itu Tidak segampang yang kalian pikirkan Tidak segampang yang kalian perkirakan ya Kalau kita mau pindah ke warganegaraan Kita harus punya permanent resident dulu Dan untuk permanent resident Kita harus tinggal 5 tahun di Inggris Minimal Dan untuk tinggal di Inggris itu sendiri Kita harus apply visa teman-teman Seperti itu prosesnya Gak gampang kan Kebetulan dalam waktu dekat Aku mau apply permanent resident Jadi nanti ke depannya Aku tidak perlu apply visa lagi Atau perlu proses seperti visa lagi Jadi permanent resident itu Ya jadi warga kita disini Nanti kita dikasih card yang namanya BRP Jadi nanti untuk pelaturan sementara ini BRP itu diperpanjang setiap 5 tahun Jadi sistemnya sama kayak paspor Seperti itu teman-teman Nanti setelah aku dapat permanent resident card Satu tahun kemudian baru aku berhak Untuk apply British Citizen Atau keluarga negaraan Inggris Kalau memang aku menginginkannya Tapi untuk saat ini Jujur aja teman-teman Aku belum terbersih di Kepala aku untuk pindah ke warganegaraan Karena memang aku dari awal dulu Waktu menikah dengan suami Kita sudah membahas masalah ke warganegaraan ini Dan suami pun tidak keberatan ya Kalau aku mau tetap dengan warganegara Indonesia Atau mengikuti dia Ya pasti dia senang ya Kalau aku mengikuti dia Karena ada beberapa hal sih sebetulnya Keuntungan kalau aku memiliki Paspor British ya Keluarga negaraan Inggris Dan aku tinggal disini Seperti itu Salah satunya ya Kalau kita mau keluar negeri Mau keluar UK itu Dengan paspor British itu Lebih mudah sodara-sodara kemana-mana Dibandingkan paspor hijau Itu pengalaman ya Dan ada beberapa benefit Yang bisa kita Ada hak-hak warganegara Inggris Yang bisa kita klaim Yang tidak bisa didapatkan Oleh permanent resident Tapi permanent resident dan British citizen Haknya sama ya Bisa tinggal di Inggris Dan akses Apapun yang ada di Inggris Seperti itu Tapi ya balik lagi Itu mengenai prinsip ya Kecintaan kita kepada negara kita ya Jadi kembali lagi diuji Rasa nasionalisme kita Sebagai warga negara Indonesia Teman-teman Dan seperti kita ketahui juga teman-teman Bahwa negara kita itu Belum mengizinkan Warga negara Indonesia Yang menikah dengan warga asing Itu memiliki Kewarga negaraan ganda Teman-teman Kecuali Anak hasil Pernikahan Campur teman-teman Seperti anak aku Mereka berdua itu Memiliki dual nationality Hanya terbatas ya Sampai mereka Usia 18 tahun Nanti setelah Nanti setelah Mereka 18 tahun Baru mereka memilih Mau ikut ke warga negaraan Mamahnya Atau mau ke Kewarga negaraan Bapaknya Seperti itu Jadi kalau aku Prinsipnya sih Selama pemerintah Indonesia Belum mengizinkan Kewarga negaraan Belum mengizinkan Kita sebagai pelaku Kawin campur Memiliki dual nationality Ya aku Akan tetap pegang Warga negara Indonesia Teman-teman Jujur aja teman-teman Aku tuh merasa bangga Menjadi warga negara Indonesia Aku ada ya Punya rasa tanggung jawab sendiri Memperkenalkan Diri sebagai warga Indonesia Gitu kan Tanpa malu Tanpa Merasa dikucilkan Karena kita penduduk Minoritas di Inggris Tapi Dengan lantang Dengan bangga Ya Kalau ditanya Asa dari mana Banyak sekali Orang-orang disini Melihat aku ya Ini banyak mereka Yang mengira Aku ini dari Filipina Atau Thailand Teman-teman Tapi aku dengan bangga Memperkenalkan diri Ke mereka No I'm Indonesian Jadi aku warga negara Indonesia Dan aku berasa Dari Indonesia Dan mereka responnya Wow Gitu ya So Ya begitu teman-teman Jadi teman-teman Perlu diketahui lagi Aku menikah dengan warga negara Inggris Dan tinggal di Inggris ini Aku Bukan warga negara asing Teman-teman Aku Masih warga negara Indonesia Dan aku Masih Akan tetap Menjadi warga Indonesia Insya Allah ya Nah Begitu aja teman-teman Semoga video Tadi Bisa bermanfaat Buat kita semua Doakan aku Teman-teman Supaya konsisten Memegang Teguh Ke warga negara aku Sebagai warga negara Indonesia Teman-teman Seperti itu Thank you so much For watching And definitely We will see you again In the next video I love you all Bye Bye